Wali Kota Medan Bobi Nasution mengaku belum tahu kemana dirinya akan berlabuh jika dipecat sebagai kader PDIP. Sampai sekarang pun Bobi Nasution mengaku belum ada satupun partai politik yang menawarkannya masuk. Sementara saat disinggung soal apakah ada tawaran yang datang dari PSI, mengingat PSI saat ini diketuai oleh Kaisang Pangarap yang notasbenya adalah adik dari Kahiyang Ayu, istri dari Bobi. Menyikapi itu, Bobi pun berkelakar bahwa PSI selalu merayunya dalam setiap kesempatan. Sebelumnya, Bobi mengaku masih bingung soal statusnya di keanggotaan PDIP. Bobi membenarkan memang telah menerima surat dari DPC PDIP Kota Medan yang berisi bahwa dirinya tak lagi memenuhi syarat sebagai kader partai berlabang banteng moncong putih. Kebingungan Bobi ini disinyalir lantaran DPD PDIP Sumatera Utara sebelumnya mengungkapkan bahwa pemecatan seseorang kader hanya ada di tangan DPP PDIP. Bobi pun mengatakan sejauh ini belum ada komunikasi dengan DPP pasca dia menerima surat dari DPC PDIP.